Halo teman-teman berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan bermain game bus simulator Indonesia Oke dalam kesempatan kali ini kita sedang berada di kota Surabaya ini tempatnya di deketnya Monumen Surabaya dan kita pada kesempatan kali ini akan mereview suatu mod yang baru rilis ya beberapa hari yang lalu ini adalah bus New Patriot dan untuk bodinya ini terkenal dengan bodi banteng ya karena bodinya yang sangat tegas sekali dan bagi kalian yang berminat dengan modnya silahkan cek link yang ada di deskripsi ya untuk liverynya disini include ya guys untuk modnya include sama modnya ini adalah livery bis damri ya untuk liverynya keren sekali di sini dan tentunya disini sudah di update menjadi versi yang terbaru ya karena sudah ada ACC gerak atau aksesoris yang bisa bergerak dan sebelum lanjutkan videonya jangan lupa untuk like comment share dan subscribe dan Nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke langsung saja kita akan mereview ya untuk liverynya ini livery dan modnya ya maksud saya kita cek dulu untuk perlampuannya dulu ya kita cek untuk send kanan untuk send kanan disini sudah menyala ya kita cek untuk bagian belakangnya terlihat juga sudah menyala lalu send kiri juga sudah menyala lalu lampu lampu hazardnya ya Nah disini sudah menyala semua ya lalu lampu dekat kamu dekat disini sudah menyala ya juga lampu malam bagian belakang serta lampu rem lampu mundur disini sudah menyala dengan normal ya dan juga untuk lampu jauhnya ini jadi satu dengan lampu dekat ya jadi untuk nyalanya di refleksi ini menjadi lebih jauh setelah itu kita akan mengecek untuk bagian penyapu kaca saat hujan ya atau wiper kita Nyalakan untuk wiper nya untuk wiper nya disini pergerakannya normal ya tidak ada kendala ataupun ngebek ya tidak ada lalu setelah itu kita buka untuk pintunya disini menggunakan pintu yang biasa ya karena bis-bis dulu tuh banyak menggunakan pintu yang model begini ya dan ini pintunya terbuka depan belakang lalu kita tutup lagi dan kita cek untuk bagian di interior untuk di bagian interior disini simpel sekali ya karena bis-bis dulu itu untuk fitur-fiturnya tidak seramai sekarang dan disini simpel untuk pandangan sopir itu jelas dan disini sudah ada ACC yang bisa bergerak ya sebentar kita gerakan ya kita coba gerakan ACC nya apakah bisa bergerak nah disitu tadi bergerak ya ya intinya bisa bergerak ya nanti kalian bisa coba sendiri untuk aksesorisnya karena disini kalau tidak berjalan dengan kencang itu tidak bisa bergerak ya lalu kita cek untuk tombol animasi 123 dan tombol animasi pertama ini apa ya Oh ternyata tombol animasi ini pertama ini membuka pintu sopir ya disini dan disini menggunakan mesin depan ya guys jadi untuk mesin di bagian belakang ini tidak ada lalu untuk animasi kedua disini kalau nggak salah membuka bagasi ya nah disini untuk bagasinya muatan cabe kalau nggak salah ya di sini untuk bagasinya terbuka tiga tiganya di bagian kiri saja ya kalau kanannya tidak terbuka lalu untuk animasi ketiga disini bisa cepert loh keren banget ya ini padahal bis mode lama tetapi sudah ada air suspensinya ini kalau nggak salah menggunakan mercy ya tah seri serinya seri berapa saya juga kurang tahu ya kita balikkan lagi dan bagi kalian yang berminat dengan modnya ini silahkan cek link yang ada di deskripsi ya dan jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan Nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya oke mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini bila ada kekurangan atau salah kata saya mohon maaf saya Babri Zapten Channel salam busit mania yoo